Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman youtube berjumpa lagi di channel adam hafriki di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara cangkok jambu kristal yang cepat berakar teman-teman ini jambu kristal sangat bagus sekali ditanam karena buahnya cenderung terus menerus dan untuk memperbanyak bibitnya salah satunya dengan cara cangkok dan berikut cara cangkok yang cepat berakar pertama kita kerat seperti ini teman-teman lalu kita biarkan 2-3 hari kita kerat kulitnya kita kerik gambiumnya dan sudah kelihatan kecoklatan seperti ini sudah kering baru akan kita lakukan pembungkusan media seperti ini semuanya sudah kecoklatan sudah kita kupas 3 hari yang lalu di cuaca yang panas jadi cepat kering gambiumnya dan ini media yang sudah kita masukkan ke dalam plastik usahakan plastik yang lebih tebal yang kuat jadi tidak mudah sobek dan media tanah campur arang sekam teman-teman tanah gembur campur arang sekam dan sudah dilembabkan teman-teman ingat sudah dilembabkan jangan terlalu basah hanya lembab saja oke setelah kita sobek kita tangkupkan di tempat keratan seperti ini usahakan lipatan media menghadap ke bawah untuk mengurangi banyaknya air hujan yang bisa masuk ke media karena malah bisa membusukkan kambiumnya kalau terendam air hujan di dalam media jadi solusinya media ditangkupkan ke arah bawah lalu kemudian kita ikat yang kuat seperti ini biar media tidak sampai goyang-goyang atau berubah posisi bisa dua atau tiga ikatan ini tinggal kita tunggu hasilnya teman-teman tidak perlu kita siram oke teman-teman inilah hasilnya setelah usia cangkok dua bulan akarnya sudah mulai gondrong sudah mulai kemerahan nanti setelah merah kecolak kecoklatan sudah bisa kita potong teman-teman ini sebelah sini juga ada akarnya ini yang sebagian atas semuanya berakar ini kemarin sebenarnya usia 6 minggu sudah berakar tapi kita tunggu akarnya tua ini ini akarnya sudah kemerahan kecoklatan ini sudah akar tua mungkin tinggal kita tunggu waktu seminggu dua minggu lagi untuk turun cangkoknya disini juga sudah terlihat akarnya jadi ini kemarin empat cangkokkan semuanya berhasil ini yang paling besar akarnya sudah puluh sekali nanti sebelum kita potong atau saat turun cangkok daun-daun harus dikurangin disisakan sedikit agar tidak stres dan cangkokkan berhasil tumbuh daun-daun harus dikurangin teman-teman sangat mudah sekali mencangkok jambu kristal ini buahnya terus menerus teman-teman di atas juga ada buahnya ada yang kecil juga harus mulai dibungkus kalau tidak dibungkus suka busuk teman-teman oke semoga video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati